Saya bilang, saya ingin masuk Islam Cuma itu aja, kalau mengenal Islam Ya saya tidak mengenal Islam lah gitu Langsung dari kelas 3 SD itu saya ingin masuk Islam Cuma itu, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam Oh, Islam itu seperti apa Karena saya juga masih anak kecil gitu Tapi di hati saya bilang, saya ingin masuk Islam Ya karena dengi Mempelajari Al-Quran itu Sangat banyak hikmahnya gitu Ikut Majlis Adrohan, Salawatan Ngajar-ngajar juga sih Saya ingin mengajar Salawatan Soalnya niat siar lah Sekali-kali gitu Karena kebaikan tidak selamanya Karena kita harus Mensiarkan lah gitu Saya tidak mengenal Islam lah gitu Langsung dari kelas 3 SD itu saya ingin masuk Islam Cuma itu, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam Islam itu seperti apa Karena saya juga masih anak kecil gitu Tapi ke ibu saya, saya bilang ini dalam hati saya Saya ingin masuk Islam Saya ingin masuk Islam, sampai jalan hujan besar Saya ingin masuk Islam Saya ingin masuk Islam Tidak ada kata lain selain itu yang saya ucapkan Saya ingin masuk Islam Terus sampai jalan kaki dari Butun Indah sampai Tegal-Tegalas Saya jalan Saya ingin masuk Islam Tidak ada kata lain selain itu yang saya ucapkan Dulu saya memang Kalau mengenal Islam ya tidak lah Karena saya juga masih kecil masuk Islam Mungkin dulu kan ketika ibu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Iwan Villa semua Kita akan saksikan ya Ini seorang mu'alab Yang mencari jati dirinya Sampai dia belajar kekristenan Dan di dalam hatinya Dia ingin masuk Islam Masuk Islam dan masuk Islam Tanpa ada kata-kata yang lain Dan Alhamdulillah Sekarang beliau sudah Bisa memadu agama Islam dengan Ka'afa Kita akan dengarkan kesaksian Beliau ya Atau cerita dari kehidupan dia Sampai bisa memeluk Islam dengan baik Bapak bercerai lah Terus akhirnya ibu murtad lagi Terus bapak berpisah lah sama ibu Akhirnya ibu berangkat ke Saudi Untuk menjadi TKW Nah akhirnya setelah itu Di usia saya kelas 1 SD Mungkin kira-kira Mungkin sekitar 7 tahun Nah itu ibu saya pergi ke Saudi Dan akhirnya saya Dititipkan di orang Kristen Nah disana Saya juga mempelajari Apa namanya? Kristen Tapi Kristen Post-Testan itu Saya mengajari sekitar Ya hampir lah Satu tahun setengah itu Saya belajar Nah akhirnya Mama saya pulang dari Saudi ke Indonesia Nah Dicari saya selama Berapa bulan Dua bulan Dicari Tapi identitas saya Sama bapak-bapak saya Disembunyikan gitu Dikira Madenya udah pergi gitu Ke Bali Akhirnya Sampai Mama saya Tetap Apa Niatnya Madenya itu Nggak akan pergi kemana-mana Akhirnya Dicari sampai ketemu Nah saking Saya kangen sama ibu saya Kan Saya ketemu Dilarang Ketemu Dilarang Ketemu Dilarang Akhirnya saya nekat Kebetulan Hari itu hujan besar Terus saya menangis Sampai ke ibu saya Saya bilang Ini dalam hati saya Saya pengen masuk Islam Saya pengen masuk Islam Sampai jalan Hujan besar Saya pengen masuk Islam Saya pengen masuk Islam Nggak ada kata lain Selain itu yang saya ucapkan Saya ingin masuk Islam Terus sampai Jalan kaki dari Butun Indah Sampai Tegal-Tegalas Saya jalan Anu cari Mama saya Saya bilang Terus saya ketemu langsung Hujan basah Udah basah kuyip Saya bilang Saya pengen masuk Islam Cuma itu aja Kalau mengenal Islam Ya saya Nggak mengenal Islam Langsung dari Kelas 3 SD itu Saya pengen Masuk Islam Cuma itu Masuk Islam Masuk Islam Masuk Islam Islam itu seperti apa Karena saya juga masih Anak kecil Tapi di hati saya bilang Saya pengen masuk Islam Ya ketemu ibu saya Dan akhirnya ibu saya Pergi lagi ke Jakarta Nggak lagi disini Dan saya punya orang tua angkat Alhamdulillah yang Merawat saya dari Kelas 3 SD itu Sampai Sebesar kayak gini Orang tua angkat saya di rumah Aktif ngaji Belajar Islam Belajar Islam Mengapal Quran Kalau saya pikir-pikir lah Mungkin Cuma Islam lah Yang bisa mempelajari penuh Kitab suci-nya Dibandingkan Agama-agama lain Contohnya Kalau Hindu Anak kecil Belum bisa mempelajari Weda Alkitab Itu juga itu Mungkin Kemungkinan nggak bisa Betul Cuma orang-orang penting aja Yang bisa belajar Tapi kalau di Islam itu Siapapun bisa Walaupun dia anak kecil Itu bisa mempelajari Kitabnya sendiri Itu Keindahan Islam Dan juga masuk Islam itu Nggak terlalu ribet lah Mudah ya Iya dipermudah Soalnya Pas saya masuk Kristen itu Ada Apa namanya Kayak Sekitar baptis-baptis lah Itu kayak Repot lah Repot lah Kalau Islam Sahadat Sunat Selesai SD-nya disini sih Di SD SD negeri sini Terus Pindah ke pondok pesantren Pondok pesantren di mana Di Terbitul Kuro Habis itu SMA Nah Mau kuliah Kebetulan gempa bumi Akhirnya saya Mutuskan untuk Mengikuti program Maulab Center Yang disana program Lombok Tapi Center Itu mengikuti program Pengapal Quran Maksudnya Kayak Sejenis Apa namanya Kita yang mengajar Tenaga kerja Oh iya Mengabdi di KLU Setelah itu Mama nyuruh pulang Kuliah dulu Biar ada banyak ilmu Nanti besok lagi Balik ke sana lagi Biar selesaikan Studinya dulu S1 Baru balik ke sana lagi Biar ada lah Jadi pegangan Untuk mengajarkan Anak gitu Menariknya Dalam Mempelajari Ilmu Al-Quran Contohnya Dalam surat Al-Ikhlas Al-Quran itu Sangat Contohnya Kayak Allah mengatakan Harus Melalui Perantara Contoh Biar Ayat Al-Quran itu Sangat istimewa Contohnya Kayak Penasaran Siapa yang mengatakan Gul Kul kan katakanlah Kul Siapa yang mengatakan Siapa yang menyuruh Dan siapa yang disuruh Itu sangat Kalimat istimewa Dalam artilah Allah itu Mengatakan bahwa Tidak sendirinya Allah mengatakan Dia Esa Berarti harus ada Melalui Pantara Biar dia mengatakan Dia Esa Berarti Allah itu Kuasa Saking indahnya Apa Al-Quran Ini Benar Sampai Allah Menantang kita Dalam surat Al-Baqarah Nah itu kan Allah menantang kita Kalau bisa Menandangi Al-Quran Buat semisalnya Itu kan sampai Berapa orang itu Tidak ada yang bisa Menandingi Sampai detik ini 14 abad yang lalu Allah menantang kita Tapi kita sudah bisa Untuk menandangi Mempelajari Al-Quran itu Sangat banyak Hikmahnya Ikut Majlis Sadrohan Salawatan Ngajar-ngajar juga sih Saya ngajar Salawatan Soalnya Niat siar lah Sekali-kali Ya betul Karena Kebaikan tidak selamanya Karena Kita harus Men-siarkan lah Karena Saya juga pengen Mengajar Mengajar kebaikan Ke semua orang A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa idh qala rabbuka lilmalaikati Inni ja'ilun fil ardi khalifah Qalu ataj'alu fiha Man yufsidu fiha Wayaspikuddimak Wa nahnu nusabbihu bihamdika Wa nukaddisulak Qala inni a'lamu ma la ta'lamun Penciptaan tentang Manusia Manusia Ketika Ketika Malaikat meragukan penciptaan manusia Pesan saya untuk Teman-teman mu'alab Janganlah Kita Maksudnya Merendah Dalam arti Kita walaupun mu'alab Tidak tentu Dia itu Yang duluan Islam itu Apa Merasa dia Lebih tinggi Dan juga Jangan Dan tetap Harus berdegang teguh Pada iman Karena Kita juga Orang mu'alab Pasti ada juga rintangan Tidak semudah Yang dibayangkan Pasti ada hal yang Akan dibuang Dan ada hal yang harus Direlakan Itu pasti Kalau sebagai orang mu'alab Tidak mungkin Tidak ada Seorang mu'alab itu Berjalan dengan Mudah Tidak ada Pasti ada yang harus Dikelaskan Entah itu orang tua Kerabat Dan teman Itu harus Diperjuangkan Mungkin itu pesan saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton